Kok tega sih mengorbankan rasnya sendiri? Hanya keserakan uang saja? Sekarang menjadikan Cina lagi? Itu yang saya rasa tidak dipahami. Sekarang ini gara-gara ulahnya Aguan ini, sudah muncul lagi Cina-Cina bangsat. Itu sedih saya. Mereka rasialis kok gitu. Yang jahatannya masih gelintir. Yang ingin mengorbankan rasnya sendiri ini. Yang harus kita jadikan musuh bersama. It's endangering the country. Ini membahayakan bangsa ini. Hati-hati. Saya hanya membangun satu kesadaran rakyat bahwa Indonesia adalah bahaya. Itu saja. Selamat datang di channel Abram Samad Speak Up. Seperti biasanya hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Netizen. Ini sahabat kita semua. Budayawan dan kritikus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Eros Jarod. Sehat Bung Eros? Alhamdulillah. Baru sehat lagi. Baru sehat lagi. Bung Eros, ini kan ada pemandangan yang memiriskan kita ya. Mengoyak hati kita paling dalam. Ketika saya melihat sebuah video dan terkonfirmasi di lapangan memang betul. Ada video pelantikan ketua RW di PIK Pantai Indah Kapu. Oh ini Aguan ini ya Pak? Ya, daerahnya Aguan ya. Ya, ya, ya. Itu kan PIK kawasan mewah. Kawasan khusus ya menurut saya. Dan sangat memiriskan karena saya melihat ini cuma pelantikan RW. Sekelas RW ini mewah banget. Hampir sama dengan kemewahan pelantikan Presiden Obama dulu. Kebetulan saya sempat lihat tuh. Kemewahannya itu luar biasa menurut saya Mas Eros ya. Dan itu memicu kesenjangan sosial yang terlalu dalam menurut saya. Antara penduduk yang ada di PIK, warga yang ada di PIK, dengan warga lokal. Jadi itu kesenjangannya terlalu dalam ya, terlalu lebar. Sehingga saya khawatir ini akan menimbulkan kecumburan sosial. Dan kalau ini menimbulkan kecumburan sosial semakin dalam, maka saya khawatir bisa memicu konflik-konflik yang kita tidak inginkan sebenarnya Mas. Oleh karena itu saya ingin minta pendapat Mas Eros sebagai seorang budayawan, sebagai seorang yang paham betul tentang empati. Apa sih sebenarnya yang terjadi di PIK ini? Apakah dia memang kawasan khusus, kawasan mewah yang memisahkan antara warga yang ada di dalam dengan warga yang ada di luar, warga lokal. Dan itu kelihatan sekali kesenjangan sosialnya antara si kaya dan si miskin. Pertama gini dulu ya. Ya, itu kan hasil dari suatu kinerja. Ya. Oke. Maka terjadilah itu dan terciptalah peristiwa itu. Oke. Ya kan. Pertanyaannya, apakah yang memperkasai? Memperkasai ya. Dan juga yang menciptakan peristiwa seperti terjadi. Oke. Dalam masa perencanaannya. Oke. Apakah berpikir tidak ke situ? Kan itu pertanyaannya kan ya. Hmm. Kalau tidak berpikir sampai sejauh itu, ya justru pemikir inilah yang harus kita curigai. Kan ini kan apapun namanya yang mengizinkan pengembangan ini kan. PSN ini dikirimkan. Ya PSN, Pantai Indah Kapu. Siapa? Mulyono. Nah, Pak Jokowi kan. Pak Jokowi seharusnya bertanggung jawab ya bahwasannya apa yang ia tanda tangani itu merupakan pintu gerbang. Oke. Sangat lebar untuk terjadinya hal-hal yang tadi Anda bicarakan. Jadi sebetulnya bukan rakyat secara fisik, memang rakyat di lingkungan ini sudah tersiksa ya. Sangat tersiksa. Tersiksa. Sudah lahir batin. Sudah lahir batin ya. Mereka tersingkirkan. Tapi kan mereka punya saudara-saudara banyak, 200 juta loh Pak ya. Yang bisa soliditas. Yang merasakan hal yang sama. Oke. Merasakan juga hal-hal yang dirasakan oleh teman-teman di si wilayah pik. Paling tidak, bahkan sekarang kelas menengah pun sudah merasakan. Hmm. Bahwa bagaimana yang disparasi antara mereka itu ya. Warga lokal dan warga yang ada di lantuk. Dan bahaya satu. Oke. Kenapa saya bilang kepada waktu itu ada saya di salah satu podcast ya. Kok tega sih mengorbankan rasnya sendiri gitu kan. Hanya keserakan uang saja gitu kan. Oke. Atau ada desain yang lebih besar ini kan. Jadi saya curiga ini. Wah ini apa ada politik yang desain politik yang lebih jauh dari hanya sekedar uang. Hmm. Jadi memang rancangan. Jadi sengaja diprovokasi gitu kira-kira. Ya itu udah gerakan supersif udah. Terhadap negara ya. Jadi saya sudah. Makanya saya selalu katakan bahwa Pak Jokowi ini ya. Bertanggung jawab atas perusakan yang namanya maruah bangsa udah pasti. Oke. Peradaban itu. Kenapa saya kasih kuncinya peradaban. Karena gini. Untuk menghilangkan sebuah bangsa tidak perlu dibom. Tidak perlu dikirim itu nuklir ya. Tidak perlu ya. Hancurkan aja budayanya. Hancurkan peradabannya. Hilang bangsanya. Ini apa yang mau dikendakan oleh Pak Jokowi. Jangan dulu Mas Hiros. Berarti ketika Pak Jokowi menerbitkan persetujuan PSN terhadap PIK. Sebenarnya beliau diduga sedang ingin menghancurkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Saya hanya bisa membaca itu ya setelah melihat hasil-hasilnya. Setelah melihat video pelantikan. Ya. Satu. Ketua RW di PIK. Yang kedua. Pada saat dia menantangkan itu. Dia sudah tahu kok contohnya ya. Oke. Sebenarnya saya ribu jadu sama Pak Alisa Dikin. Itu saudara saya sendiri. Saya ribu sama dia. Tom. Bang. Nggak bisa gitu. Itu lihat nanti itu. Kan daerah yang jadi pecinan itu kan. Sekarang banyak waktu itu. Dan diakui ternyata memang terjadi desperasi antara. Warga lokal? Iya warga lokalano di luar wilayah itu. Sehingga. Kalau begitu percuma dong saya sama Gusur dulu ya. Mencoba mengizinkan tim Imlek. Terus apa porong saya. Bukan hanya Gusur sendiri. Itu kita-kita semua kok itu ya. Mencampanye kampulari di semua itu. Iya. Untuk apa? Menjadi Indonesia. Bukan menjadi spesial. Bukan menjadi. Bukan. Sekarang menjadikan Cina lagi. Itu yang saya rasa tidak dipahami. Berarti kalau Gusur hidup ini. Dia sedih melihat keadaan ini. Oh iya pasti. Karena seharusnya pluralisme itu diartikan. Orang warga non-pri. Membaur menjadi orang Indonesia lokal. Bukan dia jadi bikin patung leong lagi. Itu naga gitu ya. Bukan dia menjadi. Apa itu masyarakat khusus sendiri yang ada di pikir begitu. Jadi eksklusif kan. Oke. Jadi ini yang sebetulnya apa? Kenapa peradaban itu dirusak? Oke. Itu yang lebih mengerikan. Karena apa? Nah nanti ini. Ini kan biasa kalau kita ngomong gini. Oke. Wah Mas Eros sama Abraham ternyata rasialis. Eh hati-hati ya. Jangan ngomong gitu ya. Kenapa? Justru mereka ini. Tahu gak? Rasialisme. Dijadikan top. Taming mereka. Kalau diserang. Oh. Ini rasialis. Tapi justru mereka itu sangat rasialis. Kenapa? Mengembangkan dirinya di wilayah. Tersendiri. Danya sendiri. Ras-ras tertentu. Oke. Kelompok tertentu. Oke. Nah ini yang sebetulnya apa? Rasialisme. Rasialisme. Rasialisme yang bisa membenturkan pribumi dan non-pribumi. Menghidupkan lagi. Sekarang ini gara-gara ulahnya Aguan ini sudah muncul lagi. Cina-cina bangsatnya. Itu sedih saya. Itu gara-gara Aguan sendiri? Ya ada Aguan CS lah gitu ya. Nah kalau Antoni gak mau terlibat. Buktiin dong ya. Buktiin Antoni gitu ya. Buktiin ke saya gitu. Kamu emang tidak terlibat di sana. Kalau Anda kan punya teman di Indonesia. Saya tahu orang baik dia. Orang Indonesia loh. Kenapa dia gak ada percaya? Percaya sama yang satu ini. Saya gak ngerti gitu. Ini yang mungkin perlu kita pertimbangkan bersama ya. Jangan bicara rasialisme. Mereka rasialis kok gitu. Jadi justru kalau Pak Seros melihat. Apa yang terjadi di PIK ini. Dengan membuat wilayah khusus tersendiri. Bagi etnis tersendiri. Memakai simbol-simbol etnis tersendiri. Ini adalah tindakan rasis. Loh apapun namanya kan itu sudah terbukti. Bayangkan rasialisme itu kan menjadi muncul. Pada saat ada injustice ya di dalamnya ya. Ada ketidakadilan. Ketidakadilan itu memunculkan perbedaan pasti. Nah perbedaan. Pertama perbedaan tempat tinggal saya udah gitu. Kemudian. Satu yang mewah satu di luar. Dilihat perbedaan kok mata kita beda. Oke. Kulit kita beda. Oke. Cara kita sembahyang beda. Wah ini lebih gawat lagi. Nah ini yang kita hindarkan ya. Saya kan menganggap bahwa loh teman-teman jahat jahat ini sebanyak yang baik-baik kok. Yang jahat ini masih gelintir. Yang ini mengorbankan rasnya sendiri ini. Yang harus kita jadikan musuh bersama. Jadi apa ya. Saya kan jarang ngomong seperti ini gitu. Agak keras gitu ya. Terhadap masalah rasialisme ini. Tapi ini sudah keterlaluan. Karena apa? It's endangering the country. Ini membahayakan bangsa ini. Hati-hati. Udah bilang oh enggak. Hati-hati. Waktu itu juga saya ingatkan kok ya. Waktu pertama kali ya Pak Jokowi masuk jadi gubernur. Saya sudah peringatkan di BDIP. Oh jadi Mas Eros sudah pernah peringatkan? Oh sudah. Sudah peringatkan gitu kan. Apa itu yang Mas Eros peringatkan? Iya pokoknya janganlah gitu. Waktu dia situ ada di sana. Kan kita tahu kemampuannya kan ya. Karena gini. Kalau saya jadi desainer dari luar ya. Melihat how to destroy Indonesia. Pegangan mengkul Indonesia. Wah ini dia ada nih. Bisa biara dia. Jadi dia dipelihara ya. Iya dong. Bisa saya. Ini kan teori konspirasi kan begitu dong ya. Saya terpaksa berpikir begini. Saya lihat kenyataan ulahnya kok begini. Jangan-jangan ini komprador ini ya. Oke. Jangan-jangan ini agen gitu loh ya. Mungkin saya bisa dituduh mengada-ngada loh. Saya hanya merefleksikan apa yang ada. Saya simpulkan sebagai hipotesa. Tapi bukan hipotesa yang tidak berdasar. Berdasar perusakannya juga cukup nyata. Cukup nyata ya. Cukup nyata perusakannya. Sehingga tidak terbantahkan. Sehingga pada saat perusakannya ada. Pertanyaannya. Siapa yang membuat ini? Saya lihat. Wih. Ternyata ini orang kok. Ada. Sampai pilkada terakhir pun. Ya. Tidak bisa lagi sekarang. Sudah batal ya. Katanya. Wah dia keluar sekarang begini. Karena disakiti oleh Megawati. Oke. Saya jawab sekarang. Bung. Bung Jok. Kalau Anda tidak suka. Istri Anda tidak suka sama Megawati. Singkirkan aja Megawati. Don't touch PDIP. Saya juga ikut melahirkan itu. Itu kan. Jadi. Kalau ini enggak. Anda mau merebut PDIP ini. Ya kan. Kalau tidak suka sama PDIP. Pak Megawati. Singkirkan aja sama Megawati. Jangan hancurkan PDIP. Itu kan. Menarik. Mas Eros marah. Itu yang menurut saya. Saya curigai jadi orang ini siapa sih sebetulnya. Jadi Mas Eros curigai. Pak Jokowi ini agen dari luar. Saya tidak bisa mencurigai. Saya hanya bisa memaknai perilaku yang sudah dilakukan. Sisa saya jadikan satu hipotese. Kalau saya mencurigai. Itu kan artinya belum nyata ya. Itu ada yang nyata kok ya. Ada yang faktual. Ada yang faktual. Kalau curiga itu kan masih meraba. Saya tidak meraba lagi. Sudah nyata. Satu. Peradaban dihancurkan. Satu. Marriage system hancur. Oke. Terus namanya. Bagaimana kita sebetulnya sebagai manusia Indonesia yang berbudaya. Lewat semuanya. Menghargai pahlawan. Tidak ada itu ya. Bagusnya kita hormat. Pada saat hari kemerdekaan. Dijadi dangdutan begitu. Pemahaman tentang kebinekaan itu hanya diadakan simbolik saja. Semua serba simbolik ya. Dan juga apa yang pengertaan pemahaman-pemahaman mengenai gini loh. Sekarangnya seperti terjadi ya. Korupsi itu jadikan malah salah satu cara untuk menaikkan derajat susi yang lebih lain. Yang kedua, bohong dalam apapun, politik pun, tidak masalah. Dianggap wajar. Wajar. Hanya saja menjadi tradisi. Tradisi. Mau jadi apa bangsa saya diginiin gitu kan. Kita lihat sekarang. Oke. Politik sprinting. Budi Haru sudah ngomong loh. Oke. Cuma lima itu kan pelakunya itu judi online. Tidak ada. Ya. Oke. Nah mas BG, bohong tolong itu loh. Mas BG sampai itu jadi menkopulka buat apa kalau sudah denger loh ini ya. Terbuka loh ya. Cuma lima orang. Tolong mas BG, tangkap. Ya. Adili. Periksa dia. Siapa dia. Kalau tidak, ada hal yang dilakukan secara bersama ini kalau gitu ya. Ada satu kerja jahat bersama yang menutupi yaitu tindakan kriminal yang sangat berbahaya. Karena judi online bisa menghancurkan sebuah bangsa. Sudah terjadi ya. Sudah terjadi beberapa negara. Nah ini yang sebetulnya perlu kita waspada. Itu juga sekarang. Mas Hasto deh kemarin bicara masalah apa Partai Coklat. Berkali-kali loh. Pak Menko Polkam saya minta dengan sangat. Siapa itu Partai Coklat? Tindaki. Tindakan dong. Ini sudah nggak benar ini. Sudah jelas yang disampaikan. Saya kalau bilang gini loh. Kok budayawan ngomongnya kayak begitu loh. Karena saya budayawan. Budayawan itu tidak hanya satu sisi saja melihatnya. Harus secara holistik kita melihat semuanya. Nah saya melihat dalam hal ini saya minta maaf ya mas Gun. Saya kalau perlu bantuan. Nih mas. Saya minta bantuan bisa kan ya. Siap. Untuk kalau mas BG minta bantuan pasti kita bantulah. Cuma ayo hadirkan tuh. Hadirkan juga mas Hasto. Siapa sih itu Partai Coklat. Jangan rakyat itu selalu dibingungkan. Ini peradaban kita berbangsa, bernegaranya sih. Sudah hancur-hancuran kalau begitu. Jadi saya minta juga Mbak Mega itu. Ayo coba dong bilang tuh Pak Mas BG ya. Supaya ayo Coklat. Sebagai ketua PDP yang disakiti. Begitu masak diem aja gitu. Wujudkan. Dan juga diskripsikan secara baik. Siapa itu Partai Coklat. Siapa itu Partai Coklat. Kalau memang itu terjadi. Maka tempat-tempat di mana Partai Coklat. Mempengaruhi hasil pemilu. Batalmi hukum. Bantu itu ya. Ini karena saya bukan ahli hukum. Karena sering berjauh sama. Oke. Luar biasa nih. Apa yang disampaikan. Mas Yeros. Saya ingin kembali masalah budaya. Kan tadi kita bicara tentang budaya lokal ya. Kalau kita lihat PIK itu kan. Apakah bisa diterjemahkan bahwa kehadiran PIK sebagai kawasan khusus. Yang memisahkan antara warga yang eksklusif di dalam. Dengan warga lokal yang ada di luar. Itu menghancurkan budaya lokal. Warga lokal. Itu sih yang itu. Gak usah dibahasnya. Itu pasti. Oke. Itu sudah pasti. Jadi dia menghancurkan. Salah satu cara. Bagaimana untuk menguasai setelah wilayah. Hancurkan budaya lokalnya. Oke. Hancuran peradaban lokalnya. Bangun budaya baru. Peradaban baru. Makalah jadi. Wilayah baru. Nanti lama-lama. Dari situ. Maju lagi. Lama-lama. Sampai seluruh Jakarta. Semakin meluas ya. Iya. Karena apa? Karena seluruhnya. Dari bangunan apa saja. Bangunan ekonomi ini kuasai. Bangunan sosial budaya lewat controlling. Dia punya mass media segala semua bisa terjadi. Industri di tangan dia. Finance di tangan dia. Lalu kita cuma menjadi apa? Jongos lah. Jadi ini yang sebetulnya kenapa desain yang subversif menurut saya. Jangan dulu mas. Tahan. Berarti dengan terjadinya fenomena FIG ini. Seperti tadi mas Eros. Bahwa warga lokal itu keberadaannya cuma jadi jongos. Ya pasti. Pasti. Sudah dapat dipastikan. Tidak berdaya ya. Tidak berdaya. Kenapa? Dan tidak diberdayakan. Dan satu hal juga. Oke. Tolong dicek lah ya. Pak Menko Polkam lagi nih tugasnya ya. Tolong dicek. Oke. Siapa sih penduduk di sana? Tolong periksa KTP-nya semua ya. Jangan-jangan ya. Warnanya sama, kulitnya sama, matanya sama, KTP-nya beda. Bisa kan? Sekarang apa susahnya sih? Ini kalau saya jadi ya pemimpin di sana negara besar itu ya. Rakyatnya banyak. Oke. Dikasih itu kan gambar leong-leong tadi kirim ke sana. Ya. Kesinilah kayak orang Amerika dulu. Ya kan? This is the dreamland. Ya gitu ya kan? Saya berbodong-bodong lah. Oh di sana hidupnya juga gak enak ya kan? Di sini we become the king here and the queen. So, datang semua kesini. Ini apa sih bikin KTP gampang? Ya. Bahasa Indonesia, cek semua. Di sweeping kalau perlukan gitu ya. Nah, jangan sampai sweeping itu dilakukan oleh warga. Warga. Sebagai kelas action. Ini yang nanti yang namanya the real riot itu bukan dibikin oleh. Nanti kan dibilang, wah ini gara-gara saya didu. Apa urusannya? Ya, untuk menggerakan sebesar ini? Tidak. Yang menggerakan riot itu adalah, nah siapa? Si pengembang itu. Jadi yang bisa memicu rakyat bergerak melakukan sesuatu karena ada ketimpangan sosial. Jadi si perencana satu, si pemilik kawasan dan pengembang satu, nah itu kolusi namanya ya antara mereka inilah sebetulnya the course of the problem. Bukan, nah kalau saya didu sih ya sudah lah, si didu marah ya, biasa aja karena warga kok ya. Dia juga warga ya? Warga. Jadi berarti Mas Eros, ya potenul, pengembang ini dengan proyek ini yang memicu ya? Iya dong, nah memicu rakyat bergerak. Kalau cuma pengembang aja enggak, ya pejabat. Oh, pejabat. Yang bekerja sama. Siapa perancangan? Ya mau di ono lah. Jadi gini, Mas Jokowi, saya tidak ada sentimen sama Anda. Ketemu juga jarang, enggak pernah ini. Tapi saya perhatikan terus, ini masa enggak dipikirin sih seperti ini. Lalu alasannya, saya bicara Mas Sandiuno ya, oh ini kan untuk menemukan tenaga kerja, pengumuman. Meningkatkan pariwisata. Iya, pariwisata. Eh, 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 saya bilang open your eyes, open your mind, open your heart. Ya, buka hatimu, buka matamu, buta pikiranmu. Lihat kenyataan yang sekarang ini ada. Yang ada di lapangan ya? Ya, itu adalah kawasan. Akan dikembangkan terus, kalau sampai pik sepuluh, ya sudahlah. Selesai Indonesia? Selesai Indonesia. Jadi kita dikuasai, saya yakin. Kita gak usahakan, ini gak perlu ditakut-takutin kok, gak perlu ditakut-takutin. Kalau yang gak takut ya goblok gitu loh. Ya, jadi maksud saya gini loh ya. Kita coba, saya juga ingin teman-teman tidak usah marah-marah ya. Saya gak marah-marah kok nih. Kita santai aja ya. Saya tidak marah-marah. Saya hanya membangun satu kesadaran rakyat bahwa Indonesia dalam bahaya. Itu aja. Dalam bahaya dan sedang dikuasai? Dalam sedang dikuasai begini. Kalau dikuasai, secara terbuka kan tidak. Terkosita tutup sudah. Wah, itu yang lebih berbahaya berarti. Oh iya dong, maksudnya gini. Coba lihat Pak Prabowo gitu ya. Dia gak dikuasai kelihatan kan dia. Tapi kan terkuasai oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang membuat dirinya tidak seperti Prabowo yang saya kenal kan bisa juga begitu. Oke. Jadi dalam hal ini, yang mengerikan itu siapa sih roh jahat di belakang ini semua. Itu yang harus kita secara cerdas ya melihat itu semua. Kita justru saya sih tidak serut ya untuk tetap akan membantu Prabowo apapun sampai detik terakhir ya. Saya akan coba untuk jangan percaya sama ini. Ini bahaya kalau kamu percaya hancur. Oke. Mas Yeros, berarti saya simpulkan sedikit nih. Dari pembicaraan kita bahwa misalnya PSN nih. Kita bicara PSN secara keseluruhan. Yang membuka kawasan-kawasan khusus. Misalnya PIK ya. Kemudian juga BSD kan gitu ya. Kemudian juga ada Rempang, ada Surabaya Land, kemudian ada macam-macam ya. Itu justru menurut Mas Yeros keberadanya menghancurkan budaya serta peradaban lokal yang ada di tempat itu. Dalam satu hal ya, satu hal. Kita jangan usah terlalu jauh lah. Oke. Yang paling deket aja. Oke, PIK. PIK aja lah gitu kan. PIK ini kan sudah dikuasai ya. Iya, iya. Kemudian Pluit, BSD, semua dikuasai. Sudah kayak Singapura. Iya. Oke lah kalau omongnya yang di Papua juga ada ya. Iya, di Papua juga. Tapi oke. Memang itu juga perlu kita persoalkan. Oke. Tapi, contohnya waktu saya berada, waktu melawan rejeng warna baru gitu kan. Saya hanya berkonsentrasi ke Jabotabeko. Oke. Jadi mau menjatuhi Indonesia itu, cuman saya, Jabotabeko yang saya bilang. Nah, Jabotabeko itu tempat strategis. Kalau sampai yang namanya PSN ini masuk ke wilayah ini. Mulai dari PIK, dikuasai semua, BSD. Artinya, ini ada desain-desain yang serius. Yang sebagai penunjang. Penunjang ya. Untung berkuat kaki mereka. Oke. Sampai ke sana. Karena semua itu mereka kuasai kok ya. Kalau yang ada di sana pasti hektaran. Berarti ada kerusakan budaya, kerusakan... Peradaban. Peradaban, geologis, dan semuanya lah semuanya. Lingkungan. Lingkungan, iya. Nah, ini yang sebetulnya perlu kita pik cermati bersama. Oke. Jadi, kalau sampai sudah pik ini desain sedemikian rupa, pasti ada desain besar di belakang itu. Saya nggak yakin, cuman sekedar, oh ini pengumuman untuk pariwisata. Pariwisatanya siapa? Kemudian, oh menampung pemukim. Pemukim? Pemukim yang mana? Dengan uang segitu, bayar segitu, siapa yang mau diuduh situ? Kedua. Ketiga. Ini untuk menampung tenaga kerja gitu ya. Loh, buktinya orang-orang sana pada ribut. Iya kan? Artinya kan mereka tidak terlibat di dalamnya. Tenaga kerja dari luar yang didatangkan. Nah, dengan demikian tentunya kita harus mulai berpikir lah. Sebetulnya desain apa sih? Yang lebih penting pertanyakan, Pak itu bukan masalah apa yang sekarang gitu ya. Tapi yang kebelakangan ini mau apa sebetulnya? Kita nggak tahu ini kan. Ini kan satu hal yang harus dipikirkan bersama. Kalau saya bilang, ya, Mas Roshi selalu punya kucurgan begitu. Kita nih jadi begini karena kita nggak pernah curiga. Terlalu baik sama bodoh itu tipis tuh kadang-kadang ya. Ini juga yang harus kita pikirkan. Makanya saya minta kepada siapapun lah ya. Jadi, kasus judi online ya. Kasus PSN. Terus kasus dari apa-apa yang sudah terjadi selama ini gitu ya. Judi online lah. Dan apalagi itu masalah. Apa itu? Satu triliun. Disempat sehakimnya. Sampai sekarang mana? Nggak ada kan? Lenyap ya? Lenyap. Kenapa? Nah, hal seperti ini. Apakah ini yang tidak akan menghancurkan Indonesia? Artinya kan ada Bob yang memang sengaja ditaruh. Yang sebetulnya saya tuh kenapa saya kasih atas Mas Prabowo ini gini. Dia ini kan pencuci piring jadinya. Ini kan gila ini. Saya bilang, saya juga sehormati satu kali. Sejagius saya sayangkan gitu ya. Nah, tapi saya berharap cuma Mas Prabowo ini bilang dong, Eh, ini siapa sih yang bikin? Kok pada berantakan piring pecah ini segala semua? Berantakan juga sayur-sayur di mana? Jangan cuma mau bersihin dong ya. Paling enggak juga harus menanyakan. Contohnya nih, Ini PSN ini buat apa sih sebetulnya? Iya kan? Kalau dibilang meningkatkan kehidupan, Yang mana yang mau ditingkatkan? Jadi berarti Mas Yeras melihat bahwa dalil yang selama dikemukakan bahwa PSN PIK 2 itu meningkatkan tenaga kerja, Orang bisa kerja di dalam, meningkatkan sejahtera itu bohong semua ya Mas ya? Saya tidak percaya itu. Karena yang mereka lakukan satu, Bekerjaan yang akan dirancang itu juga semuanya, Hanya untuk memperbesar dan memperkuat kedudukan ekonomi mereka. Orang tertentu ya? Iya dong. Naga itu ya? Iya dong, pasti. Dan satu hal, Kalau sampai nanti kekuatan mereka lebih besar dari kekuatan negara, selesailah. Berarti dugaan Mas Eros, PIK itu nanti diperluas lebih jauh lagi ya? Iya, iya. Mereka akan menguasai seperti Singapura, kayak gitu. Nah sekarang sengaja juga kan? Oke. Dengan dinaikinya 1% ini kan? Pajak. Pajak, itu kan sengaja. Semua dibikin resah seperti ini. Supaya kelas menengah jadi resah. Jadi tidak berdaya. Tidak berdaya. Karena mereka tahu kelas menengah itu bisa memancing orang ya. Bisa sebagai pendoran terjadinya perubahan. Kira-kira seperti itu. Nah itu yang saya lihat ya, yang mereka mungkin tidak berhitungkan. Kalau saya minta kepada teman-teman, itu tanpa harus emosional lah ya gitu. Oke. Cuman berpikirlah jelas gitu. Jangan kita dienakan. Ada tempat makan yang enak. Oh sekarang ada restoran yang bagus loh di sana. Ya itu kita kesana, yuk jalan-jalan yuk. Coba pikirkan lebih jauh ya. Renungkan lebih dalam lagi gitu ya. Apakah ini Indonesia yang kita inginkan bersama? Di mana korupsi menjadi usia biasa saja. Kejahatan-kejahatan yang nyata, diem aja. Yang penting ada pik pakai lampu-lampu nyala. Itu apa itu? Ada lampion. Ada lampion. Ada naga. Ada naga. Itu besar sekali pintu gerbannya naga ya? Kan itu dalam namanya. Makanya itu ada peradaban baru kan. Jadi yang merusak peradaban inilah yang sebetulnya dosa kebudayaan itu tak termaafkan. Kalau cuman kerusakan ekonomi gitu bisa kita perbaiki kok. Cepat, agak cepat ya. Kalau peradaban yang rusak, waduh itu sih udah. Itu teriunan, itu ribuan triliun juga belum selesai. Oke, Mas Eros. Berarti menurut Mas Eros, dengan simbol-simbol khusus negara tertentu yang ada di pik, misalnya naga gitu ya. Lampion itu kan simbol-simbol negara tertentu ya. Itu justru dia merusak peradaban dan kebudayaan Indonesia. Satu hal begini, yang mungkin juga ya. Saya sayangnya dialog kita gak bisa dengerin sama Sin Ciping sih ya. Mudah-mudahan, dia denger nanti nih, mudah-mudahan Mas. Sin Ciping. Oh, Sin Ciping, ya. Ya, Sin Ciping itu juga dibusukkan juga kalau memang enggak ya. Oke. Ya, oleh orang-orang yang seraka ini mengatasnapakan seolah-olah mewakili mereka. Padahal, pada akhirnya juga, ya sudah kalau memang begini, ya saya ambil alih deh, bisa juga kan gitu kan. Artinya, mereka dengan mencoba mengatasnapakan kami didukung oleh RRC. Ya, RRC. Padahal RRC juga hanya inginnya, ya pokoknya dagangkan kita jalan. Dia jadikan pasar kita ya. Iya, tapi bukan tujuannya seperti memperkaya diri sendiri, ya itu. Tapi negara, itu kan. Oke. Nah, kalau kita menghadapi negara dan negara, kan bisa diatur. Tapi kalau di sini ada komprador. Jangan dulu, Mas Seros. Berarti kegiatan di PIK, itu kalau menurut Mas Seros, itu adalah negara di dalam negara? Bukan. Sebentar dulu, belum tentu ya. Oh, belum tentu. Gini-gini, bentar. Oke. Kalau di dalam negara itu, akan menuju ke sana ya. Oke. Pasti, gitu kan. Bahwasannya, apakah itu desain dari pemerintah Cina, itu kan yang lebih sering diomongkan. Kalau saya lihat, belum tentu itu. Ini karena mereka ini orang-orang yang tahu bahwa Cina besar, sehingga kita ditakut-takutin. Wah, Pak, mungkin juga Pak Perwo ditakut-takutin. Kita ini di backup oleh pemerintah Cina, loh. Jadi, don't touch us, gitu. Jangan sentuh kami. Dia bikin mitos, ya? Mitos. Padahal, jangan sentuh Aguan, karena di belakangnya ada RRC, gitu. Itu mitos, ya? Hancurin dia. Kalau Anda percaya, nanti kalau Cina marah, bilang, erot-jerot yang akan datang ke RRC, gitu. Wah, ya kan? Dan itu nggak benar. Karena saya juga punya banyak temen, kan? Oke. Yang tahu di sana, gitu ya. Nggak mungkin itu enggak, kok. Jadi... Policenya justru, dulu saya pernah membantu untuk memasukkan 20 bilion dollar ke Indonesia. Ya? Dengan satu catatan dari sana, tidak untuk para konglomerat itu, hanya untuk BUMD, BUMN, dan BUMD. Hanya itu. Bukan untuk korporasi konglomerat? Bukan. Dan justru nggak boleh, dilarang. Jadi kan, disitu kelihatan ada polisi, ya? Oke. Sehingga orang-orang ini, sekarang kita ditakut-takutin. Ya. Seolah-olah, tanpa nama-nama, saya nggak mau sebut nama, karena mungkin mereka tuh nanti, hanya gara-gara itu dipersoalkan males, gitu. Nama-nama itu, saya cek di sana kok semua. Enggak itu. Enggak, enggak, enggak. Hanya satu nama ya, memang. Oh, kalau itu ya, memang kita berteman dengan dia, gitu kan. Jadi maksud saya, kalau sekarang ini dia merasa gimana, gitu ya. Apalagi sekarang ada satu menteri yang kemana-mana bawa orang yang bermasalah ini. Seolah-olah mau mesejahtakan rakyat, membangun perumahan rakyat yang luar biasa. Menteri perumahan rakyat? Ini kan, katanya. Ini kan luar biasa, ini orang apa, ini gitu ya. Orang jelas, saya ini ketua, ya, pendiri ya, Komite Indonesia Bebas Mafia. Setiap ada kasus tanah, pasti berhadapan dengan dia. Dengan siapa itu? Ada, ya, jagoanlah itu ya. Lalu, ada juga, nanti abis jagoan itu, disebutlah nama lain. Oh, bukan. Sebenarnya itu kerjanya si I, ya, pakai. Salih lempar-lempar. Aha. Menarik nih, Bu Geros, berarti Menteri Perumahan ini, sengaja selalu mengkampanyekan tentang sosok jagoannya, bahwa akan membantu, padahal enggak. Saya bilang begini, apa sih maksudnya ini? Saya tuju maksudnya dulu lah ya. Oke, tujuannya apa ya? Tujuannya apa sih? Mengkampanyekan? Apa ingin mencuci dosa-dosanya. Ya, tau? Kalau saya bilang, oh, ini semuanya sudah secara hukum kok. Lah, iya. Contohnya apalagi itu, ada satu nabuhannya juga, ya, namanya sebutnya Ahal lah, gitu. Itu Bang Harimurti tahu katanya, ya. Memang tidak ada namanya. Enggak ada namanya, ada hanya satu kasus ya, yang ananya terkena juga. Tapi, kalau semuanya itu, walaupun bukan dia, tapi pembeli akhirnya dia, ya tetap dia, ya, gitu. Jadi, dalam hal ini, sebetulnya yang jangan sampai Pak Prabowo itu tercemari oleh hal ini, dah. Saya hanya minta, Pak Prabowo, sebelum terlambat, do something. Jangan Anda terjerumus kepada kubangan yang berlumpur racun ini terlalu dalam. Anda sudah bisa tak terselamatkan lagi kalau begitu. Sebagai kawan-kawan, tentunya kita, saya yakin Anda juga pastilah mau bantu Pak Prabowo untuk... Pasti, kewajiban kita. Iya lah. Tapi jangan dong, dia sendiri yang nyembel ke kubangan itu, udah gimana kita mau bisa bantu itu. Mas Eros, ini kan sudah terbukti nih, dengan hasil pilkada ya, kita lihat itu ya, bahwa betapa kuatnya pengaruh serta intervensi Mulyono Jokowi, sehingga ada beberapa daerah itu yang nyata-nyata yang di-endorse Pak Jokowi itu menang. Walaupun kemenangannya itu, lagi-lagi kalau kita mengkonfirmasi apa yang disampaikan orang sebelumnya kayak Asto bahwa ada pelibatan Partai Coklat dan Aperat. Apakah menurut Mas Eros, ini semakin membuktikan bahwa pengaruh Jokowi Dodo itu terhadap rejim atau pemerintahan Prabowo sekarang ini semakin kelihatan? Begini, bukan saatnya itu. Ini penghinaan terhadapkan Prabowo. Oh, oke. Penghinaan. Itu kan pelecahan yang luar biasa. Mas Hasso berani ngomong gitu. Oke. Itu kan berarti luar biasa itu, ya. Artinya apa sih? Sama aja kalau saya, tangkapnya gini. Mas Bowo, lo ngerti nggak sih? Artinya apa? Itu bukan Jokowi loh yang disebut ya. Yang menangkan itu Partai Coklat. Nah, Partai Coklat ini kan siapa ya bosnya? Nah, bosnya Partai Coklat ini punya bos nggak? Nah, di sini persoalannya. Bosnya ini Pak Prabowo atau Pak Jokowi gitu kan? Kan dia bilang Partai Coklat nih? Partai Coklat kan punya bos dong? Oke. Bos formalnya ini, di Setiao ya. Ya. Sudah. Si Gitu Setiao kan punya bos kan? Pak Prabowo bosnya. Pak Prabowo kan? Oke. Nah, emang Pak Prabowo merintahkan ini? Nah, kalau merintahkan ini, ya celaka lah ya. Tapi Pak Prabowo kan sudah mengatakan. Bahkan MK sudah memutuskan. Oke. Siapapun aparat yang terlibat, dia bisa dimaksulkan loh. Kalau memang terbukti ya. Dipidanakan? Dipidanakan. Ya. Nggak mungkin Pak Prabowo begitu, saya tahu orang itu. Nggak mungkin lah gitu. Waktu dia juga dari rumahnya. Jadi berarti, berarti siapa yang lakukan? Ya pasti, berarti kan masih itu untuk sama Pak Jokowi ini. Orang dia, saya titip ya, saya titip ya. Itu jelas ya? Saya titip jelas. Dia turun kampanye ya? Iya, dia turun kampanye. Ini yang namanya peradaban rusak tuh gitu. Ada, pernah nggak sih mantan presiden selama ini yang begitu? Itu namanya peradaban yang dibangun oleh Indonesia di wilayah kenegaraan dan mantan kepala negaranya. Code of conductnya seperti apa? Sudah diatur. Ini satu, ini nyelamah ini. Ya kan? Memang merusak peradaban. Oke. Sudah jelas-jelas memang punya niat perusak peradaban. Tidak peduli, ada nggak ceritanya sih seorang presiden menginginkan anaknya jadi wakil presiden gitu. Karena hanya satu orang ini gitu kan. Jadi memang peradaban ini menderusak. Sehingga kalau bicara lebih jauh, sebetulnya apa sih yang ada di Sandia gitu kan? Apa sih? Siapa sebetulnya dia? Sehingga saya juga boleh bertanya. Ingin mempertanyakan juga ijazahnya jadi saya pertanyakan. Kelahirannya juga saya pertanyakan. Asal-usulnya? Asal-usulnya. Jadi begitu ya di semuanya. Keluarga negaranya? Keluarga negaranya. Jadi tolonglah Pak Menko Polkam lagi gitu ya. Tolong itu. Apa betul nggak sih? Yang namanya dari isu ijazah sampai isu keturunan, kelahiran harus diperiksa lagi. Kalau lihat begini karena daya rusaknya cukup tinggi. Sehingga mempertanyakan asal-usul ya. Bebet bobotnya itu orang Jawa kan penting gitu ya. Harus dipertanyakan nih. Kok sampai begini? Kalau orang Jawa kok orang duisin gitu kan? Kalau dibilang tanya, orang Solo kok kayak gitu nggak? Saya kan kenal banyak orang Solo gitu ya. Ini jadi kan harus diperanyakan. Mas Eros, apa yang penting? Apa yang urgent dari peristiwa ini? Yang kita harus jadikan garis bawah. Yang harus menjadi perhatian kita bersama. Agar supaya kita bisa tetap menjaga keutuhan negara kita. Dan keutuhan budaya serta peradaban lokal kita. Gini lah, sebetulnya kita tidak usah terlalu dihantui oleh pikiran-pikiran yang sebetulnya jauh dari kejataan gitu ya. Oke. Seperti kalau nanti kita ngomong begini, atau nanti bar es krim akan begini. Bar es krim akan begini. Bar es krim akan manusia ya. Oke. Dan juga nggak bisa sembarangan gitu ya. Nangkap, nangkap. Jadi, katanya nanti disingkirkan. Mas, saya itu sejak order baru langganan lah digituin ya. Dibilang mulut tangkap pun dimatikan segala. Itu masih ada. Kenapa? Karena niat kita kan baik. Oke. Jadi, kita tingkatkan lagi kepercayaan diri kita. Kembalikan jati diri kita sebagai rakyat ya. Bahwa kita pemilik bangsa ini. Jangan biarkan seorang mantan presiden, mantan presiden bisa merusak peradaban sebegitu jauh. Dan jangan pula kita merasa satu, merasa melakukan ini dengan kebencian, tapi dengan satu, menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi, tolong kita secara bersama dan sudah, berhentilah kita. Dalam ini contohnya, hastok begitu. Dibilang mau jadi kayak jadi pahla hero, the hero gitu. Kalau memang sekarang waktu dia jadi hero, jadilah dia. Jadi pengkhianat, jadilah dia pengkhianatan begitu. Nah, sekarang justru yang kita ingin bersama teman-teman ayolah di civil society, jangan cuma asik melihat saya tidur di TV. Tapi harus turut. Fufu Fafa di podcast-podcast, renungkanlah itu. Tapi harus bersama-sama turut. Harus bersama-sama turut. Contohnya gini, masa jelas-jelas Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran. Itu sudah, Mas Gibran itu, Roy ngomong gitu loh ya, 99,9 persen. Nah, sampean kok diem aja. Kalau memang itu benar, pertanyaannya, apakah kita membiarkan itu terjadi karena perbuatan tercelah sudah jelas-jelas nyata? Nah, itu satu. Yang kedua, dengan segala hal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ini, memang kita harus berani mengatakan, kita mintakan pertanggung jawaban. Salah satunya, pengadilan harus membuka lebar-lebar. Harus diadili. Kenapa? Dengan bukti-bukti yang bisa kita jelentrekkan begitu banyak. Yang terakhir, justru yang lebih menyolokkan masalah PNS ya, PIK terutama gitu ya. Yang itu justru mengancam lebih jauh dari hanya sekedar ya, hal-hal yang tadi mengenai teknik birokratik segala dan semacam keuangan. Ini sudah masalah bangsa dan negara ya. Berarti Mas Seros mengatakan bahwa PSN PIK 2 itu mengancam eksistensi negara, merusak peradaban dan merusak budaya lokal kita, dan sekaligus menimbulkan kecumburan sosial, seperti gitu ya? Penyakit semua ada di sana. Sekarang belum terasa, ingat ya, mudah-mudahan 50 tahun lagi saya masih hidup, tapi kan nggak mungkin. Insya Allah. Saya jamin, saya jamin 100% kalau hari ini kita sudah bertindak, 50 tahun kemudian Indonesia tinggal lama. Maka yang terjadi, seperti kita melihat, teman-teman supir taksi, teman-teman pelayan di Singapura. Ini tolong perhatikan di mana penduduk Singapura aslinya. Ini yang menjadi perhatian, jangan dengan pendekatan rasialis tentunya ya, tapi bahwasannya yang menindakan keceburuan itulah menggunakan rasialisme sebagai senjata memecah belah kita. Nah, kita sekarang harus perkuat diri, kita hancurkan mereka. Jadi ya kita bersama-sama gitu ya Mas ya. Tidak usah takut, turun ke jalan kalau perlu. Dan terima kasih nih buat ibu-ibu mana tuh? Mak-mak. Mak-mak tuh yang di Solo tuh ya, sudah nyegel rumahnya Pak Jokowi tuh yang mau dibangun. Mak demo. Lebih banyak lagi. Nah kalau dibilang, waduh, Mas Arus itu memprovokasi. Tidak. Saya hanya menyadarkan kembali bahwa gunakanlah hak kalian. Ada hak, ada kewajiban. Kalian boleh menuntut hak kalian, tapi kalian juga harus menjalankan kewajiban. Salah satu kewajiban yang kalian lakukan itu adalah kewajiban mempertahankan martabat dan marwah rakyat pemilik bangsa ini dan bangsa ini sebagai bangsa yang berbudaya bukan budaya kaum koruptor yang kita harus setarikan, tapi budaya yang diwariskan oleh para pendiri publik bangsa kita ini. Luar biasa nih netizen apa yang disampaikan Mas Eros Jarot menggugati saya dalam-dalam bahwa ternyata ada sesuatu yang terjadi di negeri ini yang harus kita sikapi secara bersama. Karena kalau tidak, saya khawatir suatu ketika budaya serta peradaban lokal kita menjadi sirna dan kita menjadi seperti negara tetangga kita, Singapura. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker. Terima kasih telah menonton!